Intro Sebagai lembaga legislatif penyuara aspirasi masyarakat daerah, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia mendapat dukungan penguatan kewenangan dari berbagai pihak, termasuk organisasi Muhammadiyah dan Adlatul Ulama. Afnan Hadikusumo, anggota DPD RI DAPI Yogyakarta mengatakan, Muhammadiyah mengapresiasi kinerja DPD dalam menyuarakan aspirasi masyarakat. Dan Muhammadiyah sangat mengapresiasi arah kita untuk melakukan penguatan, dan selama ini mereka sangat membantu kita dan mendukung kita. Nah, dalam konteks pemberantasan kemiskinan dan pemberantasan korupsi, itu sama kita dengan Muhammadiyah. Selain Muhammadiyah, DPD RI juga mendapat dukungan dari mantan Ketua Umum Nahdlatul Ulama Hashim Muzadi. Terkait hal ini, Irman Gusman, Ketua DPD RI memberikan pendapatnya. Untuk memberikan dukungan, sebagai orang yang banyak terlibat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, beliau menegaskan dukungan seperti yang beliau katakan. Bahwa saya perlu DPD ini sebagai lembaga negara ini, sebagai wakil daerah ini diperkuat. Karena dengan memperkuat DPD, otomatis juga memperkuat MPR. Karena MPR itu kan terdiri daripada DPR dan DPD. Dia juga mendukung geba yang itu bukan diletakkan pada tingkat undang-undang, tapi melalui MPR. Karena kalau MPR itu kan lebih mengikat. Dukungan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama membuktikan, DPD RI sebagai lembaga perwakilan daerah memerlukan penguatan kewenangan untuk memperjuangkan aspirasi bangsa. Tim Liputan, Kabar Senator.